Sementara itu, pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendapat bantuan 100 alat pelindung diri dari Badan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat, Kota Makassar. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, di rumah jabatannya. Sebanyak 100 APD dari BPC KKMSB Kota Makassar diberikan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Bantuan ini diterima oleh Sekprof Sulbar, Muhammad Idris, yang diserahkan oleh Ketua BPC KKMSB Kota Makassar, Rahmat Haris, di rumah jabatan Sekprof Sulbar. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengatakan bantuan APD ini akan segera disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Pemberian bantuan ini sebagai salah satu contoh yang patut diapresiasi untuk warga Sulbar yang berada di rantauan. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih dulu kepada pengurus wilayah KKMSB Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pengurus daerah KKMSB Kota Makassar yang sudah memberikan perhatian dengan memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan APD untuk kawan-kawan di Sulawesi Barat. Ini bentuk kepedulian kekeluargaan masyarakat Sulbar yang ada di daerah lain. Nah, untuk APD ini kita akan salurkan ke gugus tugas provinsi yang menjadi koordinator untuk memberikan suplai dan dukungan kepada gugus tugas kabupaten. Sementara Ketua BPC KKMSB Kota Makassar Andi Rahmat Haris berharap semoga bantuan APD yang diberikan mendorong berbagai komunitas masyarakat untuk peduli dengan membantu pemerintah dalam memerangi wabah virus corona. Sebenarnya kita ingin banyak tapi ini karena berkoordinasi juga butuh effort tersendiri sehingga yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita mau beri semangat lagi yang lain supaya bisa berkoordinasi lebih lanjut lagi ya. Jadi ini bantuan dari teman-teman sendiri, AKMSB, jadi warga Mandar, Sulawesi Barat yang ada di Makassar sama Sulawesi Selatan berkolaborasi untuk memberi perhatian kepada daerah masing-masingnya. Nantinya bantuan APD ini akan disalurkan ke tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi sebagai koordinator untuk memberikan suplai dan dukungan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AIMews melaporkan.